Halo semua apa kabarnya semoga kalian baik dan bahagia selalu buat semuanya pemirsa channel youtube BAMOBIK ini Dengan mengulas ilmu pengetahuan tentang hewan margasatwa dalam peristiwa hewan di dunia Yuk lanjut Amfibi adalah hewan bertulang belakang yang dapat hidup di air dan di darat Amfibi merupakan hewan berdarah dingin yang bisa menyesuaikan diri di segala musim dan lingkungan Hewan-hewan ini bernapas melalui insang ketika masih larva dan bernapas melalui paru-paru ketika sudah dewasa Katak dan kodok Katak dan kodok adalah dua jenis hewan, amfibi yang mempunyai kemiripan bentuk tubuh Keduanya bisa dibedakan dari kulit dan cara bergeraknya Katak memiliki kulit yang licin dan lembut serta dapat melompat menggunakan kaki belakang Yang panjang, kodok berkulit kering dan benjolan serta bergerak kaku Ristiwa metamorfosis pada katak dan kodok dari kecebong sampai dewasa Itulah hewan amfibi berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air Telur-telur tersebut berkembang menjadi larva, kemudian larva-larva tersebut berubah Berubah menjadi katak atau kodok dewasa Proses perkembangan hewan tersebut itulah mulai dari telur sampai hewan Salamander, hewan ini termasuk jenis amfibi kelompok caudata Bentuk tubuh hewan ini mirip dengan kadal Warna hewan ini menyala serta biasanya hingga di atas pohon Terima kasih telah menonton!